Shalom, selamat pergantian hari bagi kita semua. Kembali lagi kita akan membahas mengenai seri kesehatan. Tetapi sebelum kita membahas, seperti biasa kita akan memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena kebaikanmu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pelajari kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dan bersyukur untuk hari yang baru yang kau berikan kepada kami. Dan di saat kami juga ingin untuk sedikit mempelajari akan kebenaran firmanmu. Biarlah engkau tuntun kami dengan rohmu sehingga kami boleh mengerti Tuhan setiap pembahasan yang akan dibahas, khususnya di pergantian hari ini. Engkau sertai David dan juga abamu di dalam setiap perkataan yang keluar. Biarlah setiap kata-kata ini berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan. Hanya di dalam nama putaramu yang tuntuh Yesus Kristus. Yang beri Tuhan dan Juri selamat kami. Amin. Amin. Oke. Halo Fit. Halo Kak. Shalom. Oke. Masih ingat pertanyaan saya yang kemarin? Masih ingat gak? Iya, ingat. Oke. Kayaknya janjinya hari ini bahas kan? Jadi silahkan. Apa judulnya hari ini? Judulnya, pembahasannya jelas. Tapi judulnya apa nih? Oke, mari kita lihat. Tema kita jangan lupa, Otak adalah ibu kota tubuh. Dan hari ini kita mau berbincang bagian yang ketiga dengan judul Exitotoxin. Bukankah MSG aman dikonsumsi? Iya. Ini yang kakak tanya tuh kemarin. Maksudnya ada penjelasan atau argumen yang dipakai untuk membenarkan atau mengiakan bahwa MSG itu aman dikonsumsi. Yes, benar. Karena kan kemarin ada penjelasan mengenai senyawa glutamat kan? Iya, benar. Dan kemarin sempat dengar beberapa orang juga bilang, kan senyawa glutamat ini ada di dalam tubuh kita. Harusnya kalau kita juga mengkonsumsi MSG, harusnya aman juga. Karena ada senyawa glutamatnya. Sama seperti kemarin ilustrasinya, air gitu kan dalam tubuh ada, dan kalau kita minum air kan gak masalah. Nah, sekarang gimana nih penjelasannya? Baik. Jadi ya kita ulang lagi bahwa memang senyawa glutamat itu terdapat di dalam otak kita, di dalam tubuh kita. Dan ya, senyawa glutamat itu berperan sebagai neurotransmitter atau pembawa signal di dalam sistem saraf kita. Dan ya kita ulangi lagi, kita harus mengingat senyawa glutamat ini terdapat di dalam MSG. Dan seperti yang kakak bilang tadi, kalau memang senyawa glutamat yang terdapat di dalam MSG ini itu bisa kita temui secara alami di dalam otak kita, di dalam sistem saraf kita, harusnya aman dong untuk dikonsumsi. Gitu kan ya? Benar, benar. Oke. Baik. Kita mau menjawab pertanyaan ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Bleylock. Beliau ini adalah seorang bedah saraf di Amerika, Dr. Bleylock. Mari kita lihat apa yang beliau katakan mengenai senyawa glutamat. Oke. Dr. Bleylock menjelaskan bahwa senyawa glutamat memang kita temukan secara alami di dalam otak sebagai neurotransmitter. dan faktanya Tuhan juga sudah memasang suatu sistem yang disebut dengan elaborate system atau sistem elaborasi dalam bahasa Indonesia. Dan sistem elaborasi ini berperan untuk melindungi otak kita. Gitu kak. Tunggu, tunggu. Ini mau tahu dulu nih, elaborate system itu apa? Ini kan fungsinya melindungi otak ini, tapi apa sih elaborate system itu? Iya. Jadi, elaborate system ini dia itu memang suatu sistem yang Tuhan sudah berikan atau telah tetapkan di otak kita ini karena Tuhan yang menciptakan kita kan kak. jadi otak pun Tuhan yang menciptakan. Dan kalau kita pelajari, kalau kita pelajari ternyata di dalam otak kita ini ada suatu sistem yang namanya sistem elaborasi atau elaborate system. Nah, pada dasarnya ya kak, sistem ini menjaga senyawa glutamat untuk tetap berada di dalam otak dan hanya sedikit yang boleh diperbolehkan keluar dari otak. Ini statementnya kita ambil dari The Blelock Wellness Report halaman 2 bulan Oktober tahun 2007. Nah, jadi memang dengan kata lain kak, secara sederhananya, sistem elaborasi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan senyawa glutamat di dalam otak kita. Nah, jadi gini, kalau kakak menambahkan senyawa glutamat dengan mengonsumsi micin atau MSG, itu artinya kakak sedang mengganggu keseimbangan jumlah senyawa glutamat di dalam otak atau di dalam tubuh. Dan itu tentu saja mengganggu sistem elaborasi ini. karena kakak bisa bayangkan ini perumpamaan saja kak ya, analogi saja, contoh. Misal, ada gelas yang diisi air. Kalau kita isi gelas itu dengan air terus menerus, pasti akan tumpah. Kalau terus diisi sampai tumpah, ya tumpah ya kak ya. Yes, benar. Nah, begitu juga dengan senyawa glutamat di dalam otak kita. Kalau kita mengonsumsi dari luar senyawa glutamat itu, dan tentunya itu berlebihan, itu akan mengganggu keseimbangan senyawa glutamat. Dan akan mengganggu sistem yang mengatur keseimbangan tersebut, yaitu sistem elaborasi. sebenarnya keseimbangan senyawa glutamat di dalam otak kita itu sudah ada yang atur kak. Itu sudah ada yang atur, yaitu sistem elaborasi. Jadi kalau kita mau nambah-nambahkan lagi, lewat micin atau lewat MSG, itu sama saja kita merusak atau mengganggu sistem yang Tuhan sudah pasang atau Tuhan sudah ciptakan di dalam otak kita. Seperti air itu dalam gelas, kalau kita tuang terus dengan air gelas itu, maka airnya akan tumpah, tidak seimbang. Artinya meluap kebanyakan. Jadi sederhananya seperti itu sih kak. Oke, mulai paham. Silahkan dilanjutkan. Oke. Jadi yang kita mau katakan di sini sebenarnya otak kita sudah diperlengkapi dengan suatu sistem yang menjaga keseimbangan glutamat di dalam otak. Jadi ketika kita mengonsum si MSG, maka itu artinya kita sedang merusak keseimbangan tersebut yang akhirnya dapat berdampak buruk pada kesehatan otak kita. Gitu. ini menjaga keseimbangan glutamat di dalam otak itu seimbangnya dia tuh kayak 50-50 atau gimana sih? Supaya seimbang. Ya. Menjaga keseimbangan glutamat ini seimbang di sini bukan maksudnya 50-50. tapi memang sistem ini sudah mengerti sudah mengerti bagaimana kadar yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Setiap orang berbeda dan kita tahu bahwa senyawa glutamat ini kan fungsinya memang sebagai neurotransmitter atau pembawa signal di dalam saraf kita susunan saraf kita sistem saraf. Jadi tergantung tergantung perindividu tergantung masing-masing orang jumlah glutamat yang senyawa glutamat yang diperlukan. Nah, sistem ini akan menyesuaikan jumlah atau kadar senyawa glutamat itu tergantung setiap kebutuhan orang masing-masing. Jadi dia akan mengatur sendiri dan inilah yang namanya sistem. Dia akan bekerja secara otomatis dan dia tahu bagaimana mengaturnya itu. Gitu, Kak. Oke, oke. Ini waktu dengar penjelasan ini merasa Tuhan ini luar biasa. Ini yang buat sistem ini kan pasti Tuhan. Kayak luar biasa. Luar biasanya kenapa tadi waktu dengar penjelasan bahwa setiap individu mungkin berbeda kadarnya. Bukan mungkin ya, pasti berbeda ya. Pasti. kebutuhannya kali ya. Beda juga sih. Tapi kayak Tuhan ini peduli banget sama setiap individu. Maksudnya setiap dari kita ini sistemnya luar biasa. Dia berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Langsung keinget aja sih. Kayak setiap orang juga kebutuhannya beda-beda tapi Tuhan pasti selalu ini. Cukup kan? Kayak gitu. Oke, oke. Thank you, thank you. Ya, jadi fakta bahwa Tuhan sudah memperlekapi otak kita dengan suatu sistem yang sangat luar biasa. Kita patut syukuri hal ini. Dan seperti yang pemasmur katakan, Kak, di dalam Masmur 139 ayat yang ke-14 dikatakan, Aku memuji engkau karena dengan dasyat dan ajaib Aku diciptakan. Jadi memang Tuhan itu sangat baik. Kita diciptakan dengan dasyat dan ajaib. Ya kan, Kak? Jadi kita patut bersyukur. Hanya ungkapan syukur yang bisa kita berikan kepada Tuhan atas kebaikannya. Benar. Puji Tuhan ya. Ya. Dan ya kita itu diciptakan dengan dasyat dan ajaib. Tubuh kita ini termasuk otak kita ini diciptakan dengan dasyat dan ajaib. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara menjaga otak kita dari apapun itu yang merusak termasuk MSG. Dan jangan lupa tema kita pada seri renungan ini otak adalah ibu kotak tubuh. Jadi kalau kita merusak otak kita dengan MSG maka tubuh kita pun bisa rusak. Gitu, Kak. Oke. Oke. Terima kasih, Fit. Setidaknya apa yang sudah ditanyakan kemarin gitu kan sudah terjawab gitu. Walaupun memang pasti semua orang yang mendengarkan ini pun juga pasti ada yang pro, ada yang kontra mungkin gitu kan. Benar. Tapi ya mungkin kita masing-masing harus banyak berdoa bertanya lagi sama Tuhan untuk ya semua penjelasan yang kita sudah dengar dan kita jadi pelaku firman. Semoga ya karena kalau mau jujur bikin ini atau MSG ini gimana pun memang enak. Lidah kita itu apalagi yang terbiasa itu pasti enak. Kayak gitu. Sehingga makanan-makanan yang istilahnya sehat itu jadi kurang enak di lidah. Seperti itu. Ya. MSG sudah menjadi suatu fenomena yang lumrah ya. Kita gunakan di mana-mana. Dan ya mungkin banyak orang di luar sana yang tidak menyadari dampak bahaya dari MSG ini Kak. Ya. Benar. Jadi mungkin bagi kita yang sudah tahu ya kan Kak. Yang tahu tentang kebenaran ini. Yang sudah menerima kebenaran ini. Itu bisa menjadi terang di mana ia berada. Bisa di. Ya. Kita bisa menjadi terang di rumah. Di mungkin pada saudara kita. Tetangga kita. Keluarga kita yang lain. Ya kan Kak. kita bisa berikan terang ini. Karena ini sesuatu yang sederhana tetapi ini sesuatu yang juga sangat penting dan Tuhan berkenan juga supaya kita mengetahui kebenarannya. Amin. Semoga ya. Semoga dengan ini setidaknya ada banyak orang yang bisa lebih mengetahui lagi mengenai kebenaran. Terima kasih Fit untuk sharing-nya. Untuk perganian hari ini kita akan tutup. David boleh tutup dalam doa? Boleh. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang maha kuasa dan Yesus Kristus anakmu yang tunggal ya Bapak. Juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak karena engkau sudah memberikan rohmu sehingga kami bisa memahami sebagian dari kebenaranmu pada pergantian hari ini. Bapak ini bukan sesuatu yang mudah. Perlu pergumulan. Perlu doa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menonton kami perlahan demi perlahan. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam Kristus maka Kristus akan memberikan kami kemenangan atas kuasa dosa. Biarlah apa yang kami pelajari malam hari ini. Petang hari ini. Boleh kami pelajari lagi kami selidiki lagi sehingga kami bisa teguh di dalam kebenaran Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke thank you Fit untuk sharingnya. Malam ini kalian berkati dan mula-mula-mula-mula-mula. Bye-bye ka. Terima kasih.